Halo sahabat mentari, peliputan kali ini adalah kegiatan pembinaan pelkat PKLU dengan pembicara pendeta Dr. Yusak Tridarmanto MTH dengan tema kehidupan setelah kematian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Bara dua kakaknya masih sendiri. Kalau saya, saya sudah pernah ketemu, Tuhan Yesus. Jadi saya tidak ada di situ. Jadi kami di belakang di kawasan. Dia kira-kira berapa? 27 di ruang. Nah baik, saya sudah mengirim bahan itu. Silahkan nanti Bapak Ibu baca dan menemukan di rumah. Saya tidak akan membaca itu. Kita berdial saja melalui pangguan penting. Dari selain yang saya siapkan. Tapi sebelumnya, saya ingin menguji yang pertama itu tadi. Yang Mars TKL. Ini yang buat siapa ya? Tapi isi dari lalu itu, itulah seharusnya inti iman, kepercayaan kita tentang hidup ini. Tetapkan juga, ketika kita menjadi semakin bertambah umur. Saya tidak mau bilang buah lagi. Semakin kita bertambah. Umur saya ini sebenarnya sudah-sudah 70. Jadi, aku masih ada yang terbuka dari saya di sini. Padahal ya, jadi ya, mungkin saya 70. Buku paling mudah di sini mungkin ya, tersebalik Pak, siapa, Pak, atau Bukuur, Kalbistan. Kan masih belum, Pak ya. Biskri saya juga belum. Jadi, masih ada yang lebih mudah dari saya. Nah baik, saya akan mengawali dengan pengantar di Buku. Yaitu, ada pandang tanya besar untuk menggambar orang. Dan itu menunjukkan adanya misteri atau rahasia. Dan memang sebenarnya hidup itu merupakan misteri. Rahasia. Kalau kita mengatakan, kita tahu sesuatu. Coba kita ukur. Sejauh mana kita tahu. Enggak, terlalu banyak. Datakan kursi biasa. Ya, saya tahu kursi. Tapi, siapa yang buat? Bagaimana ini bisa jadi kursi? Awalnya ini kata. Belum tentu, kita tahu semuanya. Jadi, pengetahuan kita sebenarnya kecil atau sebegini saja. Asal lagi kalau kita harus mengetahui hidup ini. Banyak hal yang sudah jatuh. Dan kadang-kadang yang muncul di dalam hati kita pun. Kok aku bahaya ini kok gelisahnya apa ya? Betul ya? Nah, kadang-kadang kita perasaan itu. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tidak ada apa di Tuhan, itu gelisahnya. Tidak ada apa. Kita pun banyak. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Baru nanti kalau, oh, mungkin. Nah, kemudian juga, Kalau misalnya, umur kita sudah tidak pernah tahu, umur kita itu nanti sampai berapa. Ya, kalau di kondal, itu kan lagi-lainnya yang begitu. Seribu tahun lagi. Eh, tapi tidak mungkin. Kita tidak tahu. Kita berharap, kita berdoa, kita berumur panjang. Tentu juga dengan kesehatan yang baik. Tidak ada apa. Kalau umur panjang, tapi ya kita menderita sakit kejahatnya dari repot juga. Tapi, tapi kita juga tahu. Itu Tuhan yang tahu. Nah, kematian, nanti juga. Itu kan juga datangnya tiba-tiba. Tidak pernah ada yang tahu. Kapan, tidak pernah ada yang tahu. Beberapa hari yang melalui Tuhan di impar saya, meninggal dunia. Padahal dua hari sebelumnya, kami terkenuh dan baik-baik saja. Dan meninggal dunia itu kalau menurutup kurang, apa itu, koena itu. Jadi, dia hanya tiduran, kemudian panggil suaminya. Tolongan itu gantinan baju. Sedang cari baju, dan kebaikan baju. Dia hanya merangke. Dan tidak ada. Dan kalau kita bertanya, kenapa ini? Tidak pernah sampai hari ini, saya bertanya, ini kematiannya kemarin, kenapa ya? Tidak tahu. Kami bahwa betul. Doktor juga hanya mengatakan, sudah menegal dunia, dan masih tiga bahwa kita menegal dunia. Pak orang ketahui, kita coba mematihanku. Tiba-tiba sekali. Dan kenapa itu juga tidak mengerti? Tidak seorang pun yang tahu. Tidak dapat akhir dari kehidupan kita. Mungkin juga, kalau, kita selesai di situ, kalau misalnya, kita di panggilan Tuhan, kita meninggal dunia, apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada cinta-cinta. Tidak ada yang terjadi. Memang ada pengetahuan sedikit. Yang kita pegangin sebagai iman. Misalnya, kalau kita mati, kita ada dalam bersebutuan dan untukan. Ini pengetahuan sedikit. Tetapi, ini juga merupakan buah iman kita. Karena, kita tidak pernah bersambung. Ikan juga kok, selaki kita masih ada di sini. Betul ya? Jadi, kita hanya mengatakan, amin, amin. Tuhan, kalau aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Nah, itu pun juga sebuah rahasia. Tetapi, rahasia yang kita hayati, kita jalani dalam tersebut iman dengan Tuhan. maka apa yang rahasia itu bisa betul-betul menjadi suatu kenyataan dengan begitu-begitu. Dan itu menguatkan, menghidurkan. Nah, kemudian, jadi apa yang kita ketahui segitu tadi sebenarnya itu sudah merupakan bagian iman. Nah, kitab suci kita. Kita ini kan orang percaya menjalani hidup sehari-hari juga dengan mengalaskan pada sahda Tuhan di dalam kita suci. pengetahuan kita, kepercayaan kita, ketahui apa yang terjadi setelah kematian juga kita gali dan sikap. Sayangnya, sayangnya, kitab suci kita juga tidak banyak berbicara, terutama hal-hal yang meruji apa yang akan terjadi setelah mati. Jadi, jangan berharap oh, nanti bapak-bapak tapi apa bisa kita berbicara dari surga Wih, enggak ada. Enggak ada. Yaitu bapak-bapak lain pun tetap di siapa. Enggak ada di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci juga ada indikasi atau ketunjuk-ketunjuk pendek singkat. Dan itu pun juga tidak dalam bentuk keputusanku enggak atau tidak dalam bentuk stick-stick itu apa ya, bahasa Indonesia tidak dalam bentuk ucapan tunal. Tapi beberapa. Karena itu kalau kita mau pelajari atau ingin tahu tentang apa yang berjaya setelah kematian, kita juga hanya akan berdasarkan diri pada interpretasi kita, penghasilan kita terhadap beberapa referensi kitab suci itu. nah, jadi itu kita akan belajar dari kitab suci mengenai referensi-refensi tentang kematian. Nah, itu ilustrasi sedikit tentang orang yang mati. Jadi, kita awali dengan satu kepercayaan atau satu tentang juga bahwa yang namanya kematian itu sebenarnya merupakan peristiwa kemanusiaan yang wajar. Artinya apa? Artinya semua orang yang ngomong sekarang juga saya merupakan hati. Artinya tidak ada yang mampu melawan kematian walaupun itu perkara yang wajar yang dumrah tapi kalau sebesarnya saya kata siapa yang mau mati sekarang? Tidak ada. Saya pun dikata juga tidak atau belum siap. Tidak ada. Jadi, wajar ini memang bisa menjadi tidak wajar atau kurang wajar dan justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian kejuang terlihat karena pegangan iman percaya lagi. Tapi kalau kita kembali ke ototah suci kita akan melihat semua dan saya kira hal kita sudah hafal semua bahwa kita suci kita itu diawali dengan bisa menjepai segala sesuai apa yang dicetakkan oleh Allah itu artinya karena jurnya sudah terbatas Anda Allah pasti akan ada akhirnya sehingga kita mengobat ada saatnya akhir ini ada saatnya ikuti ikuti kelanjutannya pada bagian ketiga kecuali 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 Terima kasih telah menonton!